Intro Yo Mirsa, terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh. Pemirsa untuk mencegah penyembaran nyamuk demam berdarah dengu atau DBD di lingkungan masyarakat Desa Bandar Birin Kejamatan Kota Juang, Kabupaten Birin melakukan fogging ke sejumlah area padat penduduk. Berikut liputannya. Guna untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran dan perkembang biakan nyamuk EDS Ajipti yang membawa penyakit DBD. Petugas Dinas Kesehatan bekerjasama dengan aparatur Desa Bandar Birin kembali melakukan fogging ke sejumlah lokasi yang dianggap menjadi sarang nyamuk dan lokasi-lokasi yang dianggap dapat berkembang biak nyamuk. Selain itu, sejumlah rumah warga menasah juga dilakukan pengasapan untuk membunuh jentik nyamuk yang dianggap dapat menyebarkan DBD. Sebelumnya, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Birin, Desa Bandar Birin terdapat satu kasus baru warga yang terserang DBD. Kepala Desa Bandar Birin Adnan Adam mengatakan pelaksanaan fogging dilakukan karena ada warga yang terserang DBD. Agar tidak menyebar jentik nyamuk DBD ini, maka dilakukan fogging. Di mana Desa Bandar Birin merupakan pusat kota Birin sehingga perlu respon lebih cepat agar tidak menyebar ke warga lainnya. Kami melaksanakan atas ada kasus yang terjadi di dusun Karangrejo. Jadi dengan ada pelaporan itulah kami mohon ke Dinkes dan dipasilitasi oleh Pak Dramil dan Dandim untuk mendukung kegiatan itu. Sudah kita semprot dusun Bakti, dusun Karangrejo dan seputarang kota. Harapan kami, kami pun sudah menyampaikan seruan untuk merahun ya seluruh wilayah Bandar Birin untuk menyampaikan. Jagalah kebersihan dan bersihkanlah depan rumah sendiri. Jagalah kebersihan di sekeliling rumah. Adnan berharap kepada masyarakat desa setempat untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan di area rumah masing-masing sehingga tidak mudah berkembang biak di pemukiman masyarakat. Dari Birun, Tim Liputan ACTV melaporkan.